17, 17 itu 10 tambah 7 10, kita hitung 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ini kalau mengepal berarti yang Kalau kiri mengetang itu tanyanya 100 Oke ya Jadi 35 tambah 49 tambah 17 sama dengan 101 Oke Paham Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya A.A. Dablang Tentunya di channel Dablang TV Oke teman-teman sekalian Kali ini saya akan membahas lagi Video tentang teknik dasar menghitung cepat Dengan menggunakan 10 jari Sebetulnya saya setelah membuat video seperti ini Cuman pada video sebelumnya Saya itu membagi durasi Jadi banyak teman-teman yang kebingungan Maksudnya kebingungan itu mencari videonya Dan juga di video itu ada yang terlalu cepat saya menyampaikan materinya Dapat masukkan saya akan coba membuat lagi video yang full Dari latuan puluhan hingga ratusan dengan menggunakan 10 jari Dengan teknik menghitung jari matika Oke ya teman-teman Karena dulu saya itu belajarnya itu sama anak saya Waktu itu anak saya itu SD kelas 4 di lesin jari matika Jadi tahun berapa? Dulu itu anak saya itu kelas 4 SD Dan sekarang sudah kelas 2 SMA Jadi berapa tahun? Saya ingat-ingat lupa Jadi saya cuman pahamnya teknik dasar yang menghitung puluhan Hasilnya puluhan Kalau ini jumlahnya pasti ratusan Itu saya kembangkan sendiri Jadi mohon maaf Kalau ada cara penyampaiannya Atau cara menyampaikan materi ini Kepada pencipta tentunya ya Pencipta teknik jari matika Saya mohon maaf Jadi saya akan menggunakan dengan cara saya sendiri Oke Yang penting saya paham Otomatis teman-teman bisa paham Karena gini Saya membuat Menghitung teknik Sama-sama seperti ini jari matika ya Tapi namanya itu metode aljabar Kebetulan Yang menciptakan teknik atau metode aljabar itu nonton Beliau itu komen Kalau saya salah menyebutkan Metode jali aljabar Harusnya metode jali aljabar Tapi saya menyebutkannya Teknik jari aljabar Salah dalam penyebutan Beliau protes Oke Gak apa-apa ya Saya tuh bukan pemateri Yang mempunyai sertifikat Untuk menyampaikan Atau memberi materi pelajaran kepada teman-teman Cuman saya untuk berbagi pengetahuan saya aja Jadi sebisa saya Apa yang saya bisa Akan saya Sampaikan Oke kita mulai ya teman-teman Yang pertama Kita siapkan Sepuluh jari Ini adalah Tangan kanan Tangan kanan Fungsinya untuk Satuan Dan tangan kiri Fungsinya untuk Puluhan Dalam teknik jari matika Kita harus bisa menghitung dulu Satu sampai sepuluh Misalnya ya Jadi cara menghitung Satu sampai sepuluh Itu gimana caranya Ini penting sekali Harus dipelajari Oke Kita sama-sama belajar dulu Menghitung Satu sampai sepuluh Menggunakan Teknik jari matika Oke Siapkan tangan kanan dulu ya Tangan kanan ini untuk Satuan Dan tangan kiri Untuk puluhan Dan jempol tangan kanan Mempunyai nilai Lima Jempol tangan kiri Mempunyai nilai Lima puluh Oke teman-teman Kita mulai Belajar menghitung Satu Sampai sepuluh dulu ya Oke Siapkan tangan kanan Untuk pertama menghitung Dalam jari matika Dimulai dari telunjuk Telunjuk itu satu ya Oke siap ya Tangan kanannya siap Oke kalau siap Ikuti Cara menghitung Cara menghitung jari matika Satu sampai sepuluh Satu Dua Tiga Empat Lima Nah ini kalau udah berdiri semua Empat ya Untuk limanya Ini turun semua Dan jempol naik Oke Faham kan Kita ulangi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Ini Sudah berdiri semua ya Jadi sepuluh Sepuluh Nah disini tangan kiri berfungsi Karena tangan kiri adalah jumlahnya Puluhan Jadi sepuluh Ini satu Ini kosong Mengepal itu kosong Oke ya Kita ulangi satu kali lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Oke paham kan Oke silahkan Dicoba berulang-ulang Sampai bisa Karena kalau udah menguasai Teknik dasar Jari matika ini Maka teman-teman Akan bisa menghitung Dengan cepat Kecepatan Melebihi Kalkulator Oke ya teman-teman Setelah kita Bisa menghitung Satu sampai sepuluh Kita coba menghitung Puluhan Satu sampai dua puluh Siapkan dulu Kedua tangannya Kanan Untuk satuan Kiri Untuk puluhan Oke siap Kita sama-sama menghitung Sampai dua puluh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Delapan belas Sembilan belas Dua puluh Nanti seterusnya Sampai kalau sampai tiga puluh ya Kita hitung Dua puluh Dua puluh Dua puluh Dua puluh Tiga Dua puluh Empat Dua puluh Lima Dua puluh Enam Dua puluh Tujuh Dua puluh Delapan Dua puluh Sembilan Tiga puluh Oke silahkan Dicoba berulang-ulang Karena itu adalah Dasar menghitung Untuk Pandai atau lihai Menghitung dengan Teknik Jerimatika Oke ya Itu adalah tahap pertama Nah Kita akan selanjutnya Ke tahap selanjutnya Yaitu Kita coba menghitung Satuan ya Di bawah sepuluh Jumlahnya di bawah sepuluh Kita coba menghitung ya Misalkan kita punya contoh soal ya Tiga tambah dua Tambah satu Tiga tambah dua Tambah satu Oke Posisinya gimana Tiga Kita hitung tiga dulu Satu Dua Tiga Ditambah dua Satu Dua Ingat ya Kalau ini turun Jumlah Jumlah yang naik Oke Diulang Tiga tambah dua Tambah satu Satu Dua Tiga Ditambah dua Satu Dua Ditambah satu Satu Ingat Jumlah nilainya lima Jadi Lima tambah satu Enam Ya Jadi Tiga tambah dua Tambah satu Sama dengan Enam Untuk soal Contoh nomor dua Misal ada soal Empat tambah tiga Tambah dua Kita hitung Kita hitung empat dulu Satu Dua Tiga Empat Kalau nanti sudah bisa tinggal gini aja langsung ya Empat Nah ini untuk memudahkan Adek-adek Jadi kita harus hitung dulu Satu Dua Tiga Empat Oke Empat ditambah tiga Tambah dua Sekarang ditambah tiga Satu Dua Tiga Ditambah dua Satu Dua Sama dengan Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Jadi Empat tambah tiga Tambah dua Sama dengan Sembilan Coba lagi ya Sekali lagi Misal ada contoh soal Lima Ditambah dua Ditambah dua Oke Kita hitung lima Mana lima Nah ini kan Jempol itu adalah nilainya lima Lima Ditambah dua Satu Dua Ditambah lagi dua Satu Dua Jadi jumlahnya Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Paham ya Oke Anggap saja paham Dan Kalau belum paham Silahkan latihan Berulang-ulang Karena Matematika itu Harus sering latihan Oke Kita sekarang Di aplikasikan Dengan Pengurangan Oke ya Tapi masih tetap Di bawah sepuluh ya Nominalnya Oke Misal kita ada contoh soal Delapan Ditambah satu Dikurang empat Dikurang dua Oke ya Delapan Gimana delapan Lima Enam Tujuh Delapan Ditambah satu Satu Dikurangi empat Satu Satu Dua Tiga Empat Nah Kalau pengurangan itu Jarinya Turun Kalau penjumlahan Jarinya Naik Satu-satu Gitu ya Oke Ulangi ya Delapan Tambah satu Min empat Min dua Oke Delapan Gimana Lima Enam Tujuh Delapan Ditambah satu Satu Dikurangi empat Satu Dua Tiga Empat Dikurangi dua Satu Dua Hasilnya Tiga Oke Sekarang Contoh soal nomor dua Misal ada contoh soal Lima Tambah empat Min tiga Min empat Sekarang limanya mana Lima Ditambah empat Satu Dua Tiga Empat Dikurangi tiga Satu Dua Tiga Dikurangi empat Satu Dua Tiga Empat Hasilnya Satu Dua Oke Mulai faham ya Kita Contoh soal Sekali lagi ya Jadi misal ada contoh soal Delapan Tambah satu Min lima Min empat Ingat Delapan Dulu kita hitung Lima Enam Tujuh Delapan Nanti kalau udah bisa itu gampang Delapan Tambah tujuh Delapan Langsung aja Delapan Gak usah dihitung kan Lima Enam Tujuh Delapan Delapan Tambah satu Kurangi lima Kurangi empat Lima Enam Tujuh Delapan Ditambah satu Satu Dikurangi lima Min lima Dikurangi empat Satu Dua Tiga Empat Jadi hasilnya Nul Nah Tangan mengepal itu nol Oke Jadi delapan tambah satu Min lima Min empat Sama dengan nol Oke Faham kan Oke Dianggap saja Faham Dan silahkan Kalau yang belum faham Latihan 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 Dan latihan Itu adalah Teknik Dasar Menghitung Satuan Ya Jadi jumlahnya itu Di bawah 10 Gimana kalau jumlahnya Di atas 10 Oke Ini bagian yang kedua Ya Kita naik Ke level selanjutnya Yaitu Penjumlahan Yang hasilnya Di atas 10 Misal ada Contoh soal Delapan Tambah lima Tambah dua Tambah empat Oke ya Delapan gimana Lima Enam Tujuh Delapan Tambah lima Satu Dua Nah Kalau ini Turun semua Ini yang kiri Naik satu Oke Dicoba diulangi ya Delapan tambah lima Lima Enam Tujuh Delapan Ditambah lima Satu Dua Tiga Empat Lima Ditambah dua Satu Dua Ditambah empat Satu Dua Tiga Empat Jadi hasilnya Ini sepuluh Ini sembilan Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Faham Oke Kita Coba Nombor kedua ya Contoh kedua Contoh kedua Misal ada contoh soal Enam Tambah tujuh Tambah sembilan Tambah empat Kita hitung dulu Enam Lima Enam Ditambah tujuh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ditambah sembilan Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Oke ya Ditambah lagi empat Satu Dua Tiga Empat Jadi hasilnya Ini Dua puluh Ini Enam Jadi Enam Tambah tujuh Tambah sembilan Tambah empat Sama dengan Dua puluh Enam Oke Semakin Faham kan Kita Akan coba Aplikasikan lagi Dengan Pengurangan Supaya teman-teman Atau adik-adik semuanya Lebih faham Oke Misal ada contoh soal Sembilan Tambah sembilan Tambah tujuh Kurangi lima Kurangi enam Oke Gimana sembilan Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Ditambah lagi sembilan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Ditambah tujuh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dikurangi lima Lima Dikurangi enam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Jadi hasilnya Empat belas Oke ya Sembilan Tambah sembilan Tambah tujuh Kurangi lima Kurangi enam Hasilnya adalah Empat belas Oke ya teman-teman Misal contoh Ada enam Tambah sembilan Tambah lima Kurangi tujuh Kurangi lima Oke ya Enam Dimana enam Kita hitung bareng-bareng Lima Enam Ditambah sembilan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Ditambah lima Satu Dua Tiga Empat Lima Dikurangi tujuh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dikurangi lima Satu Dua Tiga Empat Lima Oke ya Lima Jadi Jumlahnya Lima Enam Tujuh Delapan Oke Faham ya Jadi Enam Tambah sembilan Tambah lima Kurangi tujuh Kurangi lima Sama dengan Delapan Nah Untuk Seterusnya Kita Akan Coba Menghitung Puluhan Sampai Ratusan Dengan Teknik Menyimpan Tentunya Kalau ratusan Itu Menyimpan Karena Kosong Dua Satu lagi Masa harus Pakai Kaki Kan Gak Mungkin Oke Caranya Gimana Ikuti Terus Simak Video Ini Kita Belajar Sama Sama Sampai Pintar Oke Misal Kita Ada Contoh Soal 15 Ditambah 17 Tambah 19 Oke Ini 15 Gimana 15 Itu Kita Anggap Saja Disini Sudah Pinter Jadi Gak Usah Dihitung 1 2 3 4 5 Kalau Yang Pertama Jadi Gak Usah Dihitung Langsung Aja 15 Ini Tangan Kiri Tangan Kanan Tangan Kiri Puluhan Kanan Satuan Oke 15 10 Sama 5 Ini 15 Oke Nah Kalau Disini Seterusnya Kita Hitung Biasa Oke Kita Ulangi Hitung Sama Sama Dan Kita Praktikan Sama Sama 15 Tambah 17 Tambah 19 15 Gimana 10 5 15 Ditambah 17 17 17 Itu 10 Sama 7 Jadi Kita Naik Dulu 10 Baru Ngitung 7 Oke Ulangi Pertama Kita Hitung 15 Dulu 15 Itu Adalah 10 Sama 5 Nah 15 Ya Oke Ditambah 17 17 Itu 10 Sama 7 7 7 Yang Hitung 1 2 3 4 5 Seperti Biasa 5 6 7 Oke Tambah 19 19 Itu 10 Sama 9 9 Yang Itu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Oke 9 Oke Paham ya Jadi Jumlahnya 51 Oke Paham gak ini Oke Belajari aja Diulangi Videonya Kalau gak paham Sedikit Oke ya Nanti Pelajari sendiri ya Kita akan Contoh soal Kedua Sampai ratusan Ini Misalnya Ada contoh soal 25 Ditambah 34 Ditambah 14 Oke Kita Hitung 25 Dulu 25 Itu 20 Sama 5 Oke ya Faham ya Ditambah 34 34 Itu 30 1 2 3 30 ya Sama 4 1 2 3 4 Ditambah 14 14 14 Gimana Hitung 10 Sama 4 4 4 Yang mana 1 1 2 2 3 4 Jadi hasilnya Jadi hasilnya Ini 50 60 73 Oke Paham Kalau gak paham Latihan sendiri Atau Serut mundur dikit Itu videonya Jadi nanti ngelotok Oke ya Kita contoh soal Ada contoh soal lagi Menginjak Menginjak Terakhir ya Nanti pelajari aja Sendiri Karena ini durasinya Terlalu panjang Kalau terlalu panjang Nanti Bukannya Ilmu itu harus sedikit Tapi masuk Nanti kalau terlalu panjang Terlalu banyak ngomong Nanti malah gak masuk Yang ada malah Pusing di kepala Jadi ngajari anak Itu harus sabar Teman-teman Anak bukan Oke Misalnya ini Udah-udah ratusan ini Udah mulai ratusan yang ketiga ya Nanti caranya Teman-teman latihan Sendiri Jadi buat soal sendiri Karena ini durasi videonya Terlalu panjang Oke ya Kita coba menghitung Misalnya ada contoh soal 35 Tambah 49 Tambah 17 35 gimana? 35 itu 30 sama 5 10 20 30 Sama 5 Tambah 49 49 40 Sama 9 Kita hitung dulu 40 10 20 30 40 Tambah 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ditambah 17 17 10 10 10 Kita hitung 7 1 2 3 4 5 6 6 6 7 Ini kalau mengepal berarti Kalau kiri mengetang Itu tanyanya 100 Oke ya Jadi 50 35 Tambah 49 Tambah 17 Sama dengan 101 Oke Paham Jadi Mengepal tangan kiri itu jumlahnya 100 Kalau mengepal tangan kanan jumlahnya puluhan Kalau mengepal tangan kiri jumlahnya ratusan Oke ya Paham Oke Semoga teman-teman Ilmu ini bermanfaat Karena Dengan metode jarimatika Atau teknik jarimatika Kita akan bisa menghitung dengan cepat Menyelesaikan soal matematika penjumlahan dan pengurangan Itu Cepat banget Kalau sudah terbiasa tangannya refleks Oke ya Semoga Video yang saya sampaikan ini bermanfaat Jika video ini bermanfaat Silahkan Klik like Dan jika berguna bagi orang-orang Bagi teman-teman Bagi saudara Silahkan klik share Dan Kalau masih bingung Silahkan komen Insya Allah Kalau ada kesempatan dan waktu Saya akan membantu Oke Sampai disini dulu teman-teman Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yoahen Dadah Alhamdulillah Selamat menikmati